Hai bagi 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 bang Suma ya ini saya ya saya mau berdiskusi sama Bang Suma ini boleh belum kita Oke sebelum kita berdiskusi saya perkenalkan diri saya dulu saya seorang Katolik ya ya Nah dan dalam lingkup keluarga saya itu ada yang muslim termasuk saudara saya sendiri jadi kita di dalam keluarga itu ada yang Buddha ada yang Katolik ada yang Kristen ada yang Hindu Hai jadi kita hidupnya moderate-moderat dalam mana jadi sekarang saya ini posisinya Katolik ya iya Hai dan saya punya pacar muslim Oh iya terus disini saya mau bertanya saya mau kau saya tidak banyak belajar tentang Nabi Muhammad karena terkendala dengan bahasanya mungkin ya Iya oke nah Hai tapi yang sekarang saya pelajari yang saya pelajari itu di dalam Injil tentang Yesus dan saya sebelum me Hai mengimanin Yesus saya mengakali dulu belajarin dulu dia punya itu ajaran-ajaran dan disitu kita nggak usah ngambil tentang apa ya Hai Yesus itu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Hai dalam versi saya ya nggak tahu kalau oteng-oteng lainnya Nah makanya itu saya cuma ingin bertanya berbandingan kalau Tuhan itu cuma satu berarti 100% dia pencipta langit dan bumi Hai iya oke dan Yesus itu cuma Rasul atau Nabi lah betul nggak nah karena saya tidak terlalu banyak pemahamin dengan Nabi Muhammad saya ingin bertanya dengan Bang Bang Suma ya Kalaupun Yesus punya kesempurnaan 95 persen dan Nabi Muhammad 95 persen Hai tolong kasih gua penjelasan setingkat apa Nabi Muhammad dari Yesus kelebihannya kalau yang saya imani Yesus itu ya bagi saya ya udah 95 persen menghampiri sempurna seperti Tuhan kalau Tuhan kan 100 persen udah sempurna banget pencipta langit dan bumi Hai coba kasih gua penjelasan Bang Suma perbeda perbandingannya antara Muhammad dengan Yesus jadi kita enggak ada anu disini ya kelebihannya maksud saya oke oke baik-baik dan sebelum itu gua mau curhat dulu dulu saya kawin dengan muslim istri saya yang pertama tapi meninggal Hai dia kasih saya satu orang anak sebelum meninggal saya punya istri dia wasiatkan anaknya masuk muslim dan dari umur dua tahun anak saya itu saya udah masukin dia muslim tapi saya dengan keyakinan saya sebagai seorang katolik tetap nggak pernah mengkhianati agama saya sebagai katolik dan anak saya sesuai dengan wasiat istri saya ya kan dia Islam sampai sekarang dan sekarang saya akan menikah lagi dapat lagi wanita muslim makanya sebelum ini kan ya gimana ya kalau kita kamu menikah harus satu agama jadi saya ingin dari penjelasan dari Bang Suma apa kelebihan dari Muhammad dengan Yesus baik dan begini Yesus ada pernah mengatakan dan saya baca dalam Alkitab akan ada Nabi turun setelah dia Hai ada Nabi Muhammad juga pernah saya dengar ya kan jangan pernah harus juga itu Nabi Isa itu ya ya kan dia adalah memang benar seorang Nabi juga Hai betul nggak iya Hai tolong kasih saya perbandingannya apa kelebihan dari Muhammad Yesus Hai baik Hai bismillahirrahmanirrahim kalau perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Yesus jelas Nabi Muhammad manusia yang mulia Yesus manusia terkutuk kenapa anda bisa mengatakan begitu Bang Galatia 3 nomor 13 terkutuklah orang yang mati diatas tiang salib Bang tolong jangan terlalu diambil itu dari Alkitab karena saya tahu juga bahwa itu Alkitab juga sudah banyak diobok-obok dengan penulis penulis saudara dikaya Paulus saudara begini saya kasih penjelasan dulu anda ngomong sudah hampir 7 jam loh oke oke silahkan oke gua stop dah saudara sebuah kitab dalam sebuah agama kalau sudah punya masalah percayalah dengan akal sehat anda maka agama itu pun pasti bermasalah betul nah udah berarti agama anda bermasalah tidak begini begini kita 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 agama anda bermasalah kita bicara rasional Bang Sumaya oke kita bicara rasional tidak ada saling menghujat kita sharing aja Yesus diutus hanya kepada Bani Israel saja betul Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia Yesus usianya cuma 33 tahun tidak ada risalah Yesus sedangkan Rasulullah Muhammad SAW 63 tahun oke itu kan kuasa Tuhan Bang kita jangan perbandingkan di umur loh anda kan bertanya tentang siapa yang lebih bagus siapa yang lebih mulih ya ya betul betul makanya kalau kemudian berbicara mengenai kemuliaan jauh Yesus hanya 33 tahun itu pun usianya 13 tahun sampai 29 tahun dikorupsi oleh Romawi dan Yunani tidak dijelaskan apa yang dia lakukan Rasulullah Muhammad SAW sejak dia lahir bahkan sejak dia dikandung sampai dia meninggal ceritanya itu lengkap kemudian nah sekarang kalau kita melihat yang mana yang mulia Yesus anda di dalam kitab yang anda pegang itu disebut sebagai anak binatang Yohanes 1 nomor 29 jelas Yesus disebut sebagai anak domba disitu domba kalau orang waras pasti tahu domba itu hewan maka Yesus di dalam agama saudara disebut anak hewan belum lagi kalau kita berbicara mengenai Galatia Galatia mengatakan Yesus itu manusia terkutuk Bang Suma jangan diambil dari kisah para rasul itu kebawamu mungkin itu ditulis oleh Paulus berarti agama anda sudah bermasalah karena kitab agama sudah bermasalah betul ya mungkin ditambahin dengan itu penulis-penulisnya yang lain kalau saya ketika sebuah agama ketika sebuah agama bermasalah buku suci bukunya maka pertama buku itu tidak bisa dianggap suci dan pasti bermasalah agamanya betul betul berarti agama anda anda akui bermasalah tidak semua kau harus ngambilin semua itu ada masalah dalam alkitab itu Bang kalau bagi saya nih coba ya boleh saya bicara sebetulnya silakan kalau di dalam apa Injil Matius Paulus Markus Yohanes disitu tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan tidak pernah Yesus mengajarkan disitu makan babi itu jadi harus dibatasin Bang itu alkitab itu dibatasin baik jangan diambil ke kisah para rasul saya mau tanya kepada saudara anda beragama apa sebenarnya katolik 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 adalah agama yang paling senior di seluruh sekte yang ada di Kristen betul? betul betul di katolik sana sebelum anda hari ini apakah menggunakan surat-surat Paulus sebagai kitab? sebagian ada tapi kan itu berarti agama anda bermasalah tidak maksud saya begini Bang jadi jangan samakan semua apa akal manusia itu sama yang mengimanin Yesus saya tidak melihat oknum dan saya tidak melihat produk yang saya lihat adalah agama agama anda katolik kitab agama anda adalah buku-buku Paulus anda mengatakan ada masalah dengan buku Paulus itu berarti saya katakan agama anda bermasalah ya betul tapi kan individu itu kan tidak semua sama pola pikirnya kalau agama anda bermasalah kenapa anda masih mengandut agama tersebut? begini Bang ya okelah itu kan saya dari lahir mungkin di batis di permandikan sama orang tua saya dan saya kan punya pribadi juga tidak akan mengkhianatin makanya tadi kan saya sudah curhat sama Abang anak saya dari umur 2 tahun sudah muslim oke oke saya jelaskan begini anda menjadi katolik karena lahir dalam keandaan katolik ketika anda bayi anda dikasih makan bubur toh tidak dikasih makan makanan keras kan betul ketika anda dewasa anda masih dikasih makan bubur sama orang tua tidak kan? iya betul anda diberikan kebebasan untuk memilih makanan yang anda suka betul? betul ketika anda anak kecil anda tanpa paksaan diajak ke gereja betul? betul kenapa pada saat dewasa anda tidak mencari agama yang benar? karena didikan itu begini dengan Arma ya didikan itu tiap orang kan beda-beda saya kan dididik ya kan? tidak gampang mengkhianatin diri apalagi tentang diri sendiri loh kalau makanan tapi realita yang saya hadapi ya kan? saya harus menikah dengan muslim ya kan? kalau makanan saja anda dibebaskan memilih sesuai dengan jasad anda tubuh anda, selera anda, lidah anda apalagi keyakinan keyakinan ini berdampak kepada keselamatan akhirat sodara kalau makanan anda disuguhkan dari kecil begitu besar anda bebas keyakinan juga begitu anda punya akal betul kalau anda terus kenapa masih memiliki tapi kan ada karakter orang bang kenapa masih memilih agama yang bermasalah? anda kan sehat anda kan luaras kenapa masih memilih agama yang bermasalah? makanya itu saya harus sebelum saya mengimanin suatu agama gua harus kan berakal dulu makanya saya juga meminta penjelasan nah sekarang anda berakal sekarang anda berakal ya pastilah berakal kenapa masih katolik kenapa masih katolik kalau berakal ya itulah saya terlihat pribadi saya kan prinsip hidup itu kan ada tidak gampang mengkhianatin sesuatu agama makanya saya harus belajar dulu agama anda sudah anda akui bermasalah oke oke terus kenapa masih ada disitu itu ibaratkan sebuah rumah sudah anda tahu ini rumah akan merubuh kenapa masih di atas rumah harusnya anda turun menyelamatkan diri anda kan iya saya kan sudah bilang tadi saya kan ada bermasalah disitu tapi kan itu ada bagiannya disitu dalam alkitab itu jangan kita terlalu ambil semua dibilang dari kisah para rasulah si Paulus yang buka bikin cerita-cerita yang palsu lah ya kan oke sekarang begini aja Yesus menurut saudara itu siapa nabi 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 dan rasul bagus dia itu utusan oke saya udah pernah mengakalin itu bagi katolik Yesus itu siapa apanya bagi katolik Yesus itu siapa sebagian person sebagian person mengatakan dia Tuhan berarti bagian orang kalau betul-betul mengakali itu Alkitab pasti dia bilang bukan Tuhan nah masuk saya begitu bang jadi person jangan jangan disamai individu-individu orang itu jangan disamai sekarang begini kalau Yesus bagi katolik itu adalah Tuhan dan bagi anda Yesus itu bukan Tuhan berarti anda bukan lagi katolik anda adalah orang yang berada pada kebingungan transisi sekarang coba anda lihat ketika kemudian anda mengimani kitab saudara apa kata Yesus ketika roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku coba anda cari agama apa yang ada di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya Islam kan yang memuliakan Yesus itu orang Islam mati-matian siang malam memperjuangkan bahwa Yesus itu tidak mati terkutuk umat Islam mati-matian siang malam menyatakan Yesus itu adalah manusia yang suci tapi Kristen mati-matian mengajarkan Yesus itu manusia terkutuk Yesus itu adalah orang yang wajib mati di atas tiang salib sebagian orang pola pikirnya begitu kalau saya pandangan saya pandangan saudara iya kalau Yesus itu bagi saya Yesus itu bukan dia yang disalib masa ada seorang Tuhan harus berteriak lagi Eli Eli lama sabaktani Tuhan Tuhan tolong aku nggak mungkinlah seorang Tuhan mau ngomong kayak gitu iya sudah berarti saudara berarti saudara saya ini bukan lagi katolik kenapa nggak bersahadat saja makanya itu saya kan bilang tadi sama Bang Suma kita ini diskusi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu cuma satu seratus persen dia yang menciptakan langit dan bumi disini saya meminta Bang Suma ya kan perbanding jangan-jangan di menjudge Yesus juga bilang terkutuk nggak bagus juga Bang nggak itu dalil iya jangan ngambil dalil setiap dalil nggak bisa ini diskusi lintas agama kita nggak bisa berasumsi begini Bang kita yakin itu bahwa Yesus saya idolakan Yesus jujur ya sama bijaksananya dia saya suka sama pembelajarannya dia saya suka sama begitu sama sayangnya dia diutus untuk Bani Israel kita bukan Bani Israel itu sudut pandang Bang Suma lalu mana dalilnya pandang mana dalilnya Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia mana dalilnya ya mungkin di saat itu yang dia masuk di dalam Bani Israel itu ya karena disitu doang lingkupnya oh nggak bisa dong tapi kalau kita orang yang berakal pasti kita mencerna itu pengajaran Yesus itu ke seluruh umat oh anda justru tidak berakal itu namanya Matius 15 nomor 24 aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel kalau anda berakal kalau anda berakal kalau anda berakal mungkin lalu kapan Yesus mengatakan aku diutus banyak yang murtad waktu itu kapan Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia kapan pernah nggak adalah lalu karena dia di lingkup itu Bani Israel yang penuh dengan menyembah berhala makanya Yesus diturunkan disitu enggak bukan itu jangan jangan berasumsi sekarang anda percaya kepada Yesus nggak percaya nah kalau percaya menurut Yesus dia diutus hanya kepada umat Israel anda percaya nggak itu dalam tulisan Matius itu ada begitu saya tanya anda percaya nggak katanya tadi percaya tidak tidak kalau akal saya yang berpikir ya mungkin tidak bilang di Bani Israel saja itu pengajaran berarti anda berasumsi anda berarti menolak ajaran Yesus inilah penyakit hati yang dianut oleh orang-orang Kristen membaca tapi buta mendengar tapi tuli inilah anda anda melihat di kitab saudara Matius 15 nomor 24 aku diutus hanya kepada domba yang sesat sejak kapan anda menjadi domba sejak kapan anda sesat dari Bani Israel sejak kapan saudara menjadi umat Israel kami kami menerima itu Nabi Isa berkata kepada Bani Israel Wahai Bani Israel sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian kami menerima itu Ya Allah Ya Rab ternyata Nabi Isa Nabi kami yang kami cintai diutus spesial untuk saudara kami Bani Israel kami tidak mau menyusup kami tidak mau menyamar masuk sebagai Bani Israel karena kami bukan Bani Israel nah ini Alquran sekarang kitab saudara aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel kenapa anda menyerempit masuk di Rukandang orang indi ente bukan Bani Israel kok ngaku-ngaku sebagai pengikut sakit ente sehat sedangkan Alquran menarasikan kul ingkuntum tuhibbuna lafattabi'uni yuhbibakumu lawayangfirlakum sunubakum wallahu gafurur rahim wahai Nabi Muhammad katakan kepada seluruh umat manusia jika engkau mencintai Allah mencintai pencipta langit dan bumi arahkan manusia untuk mengikuti dirimu dengan mengucapkan ikutilah aku maka aku Allah pencipta langit dan bumi akan mencintai mereka dan akan mengampuni segala dosa-dosa mereka aku Allah maha pengampun lagi maha penyayang ini dalil bung legitimasi kami orang Indonesia ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia li tubayina lin nasi kapfatal lin nasi ya ayuhan nasi semua tujuan daripada diutusnya Rasulullah untuk seluruh umat manusia Yesus aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel lho kita ini bukan Bani Israel ngapain kita ngaku-ngaku sebagai pengikutnya itu pembohong namanya itu zalim namanya makanya Al-Quran mengatakan waman azlama mimman iftara alallahil katiba wahuwa yuda'a ilal islam siapakah orang zalim itu orang zalim itu adalah orang yang mengadakan kebohongan ketika islam datang kepada mereka mereka menolak islam tersebut maka Allah mengatakan wallahulah yahdil qawman zalimin Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim apa yang disebut zalim orang yang menganiaya dirinya sendiri termasuk ente ente bukan Bani Israel wah tidak aku adalah orang satu pengikutnya oke lah kalau abang bilang saya bukan Bani Israel ya oke lah memang bukan tapi kan di Al-Quran juga mengajarkan bahwa harus menghargai Yesus lah memang kami menghargai beliau kok hanya agama anda yang tidak menghargai Yesus mana binatang lah manusia terkutuk lah menjadi mayat lah bangkit pada hari ketiga lah dicucuk lembungnya lah ditampar didulahi disir itu di agama anda kami tidak ada Nabi Isa alaihissalam adalah manusia yang terkemuka yang terkenal yang tersohor di dunia dan di akhirat itu di kami dari sejak lahir beliau dimuliakan ibunya bukan seorang pesina ibunya adalah orang yang mulia berbeda di kitab saudara bertunangan dengan seorang laki-laki itu sudah ternoda masakan dia masih bertunangan sudah mau diceraikan sama Yusuf kalau di Islam tidak pernah dia tersentuh oleh seorang laki-laki pun tidak pernah dia bertunangan dengan seorang laki-laki pun di agama anda baca Matthew 1 nomor 18 dan seterusnya Yusuf yang hanya bertunangan pun ingin menceraikan beliau itu ada apa Islamlah tempat memurnikan akidah para Nabi diikut di kitab saudara Lut diperkosa sama anaknya oke Daud memperkosa biniknya orang hanya di kitab saudara itulah yang aneh-aneh gitu loh kalau di Islam mana ada yang kayak begitu boleh saya sangka sedikit bang iya silahkan jadi gini tadi masalah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel memang benar kalau di Alkitab mengatakan itu bukan saya yang bilang ya Alkitab mengatakan bahwasanya Yesus berkata aku diutus hanya untuk bangsa Israel hanya untuk domba-domba Israel yang hilang itu benar tetapi abang mengatakan kalian siapa kalian kan orang Indonesia bukan orang Israel itu benar bang kita 100% bukan bangsa Israel kita 100% orang Indonesia ketahui iya maksud saya juga begitu itu jangan terlalu menjaks bahwa kita ini bukan Israel loh emang anda Israel bukanlah kita kan tidak bisa tahu jennya orang turun-turun murung itu anda oke namanya zolim itu tetapi gini bang satu gini ya di Matius bentar di Matius berapa ini 28 di Matius berapa ini ya yang ini abang tahu juga pasti yang ini ya saya bacakan aja langsung ayat 23 ya ada perempuan mengikutinya kan terus jawab Yesus ayat 24 nya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing maksudnya dia sudah menyediakan roti ini untuk bangsa Israel tapi dileparkan kepada anjing lalu kata perempuan itu benar namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Yesus menjawab berkata kepadanya Hai ibu besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki jadi gini bang bukan harus bangsa Israel bukan harus kami Kristen ini orang Israel berarti tidak patut dan tidak layak untuk mengikut teladan Yesus karena disini dikatakan Yesus bagi yang beriman mungkin ya begitu juga besar terlalu naib kalau cuma Israel ya terlalu naib kalau abang memaksakan kehendak abang gitu oke saya akan mengikuti saya akan mengikuti keinginan saudara berdua ya oke oke ketika anda menggantikan posisi wanita tersebut relakah anda disebut sebagai anjing bang itu kan aku tanya dulu itu kan bukan itu kan lucu kan lucu ente lucu ente bagaimana mungkin anda mau disebut domba anda mau disebut apa saya tanya itu yang manusia lah bang manusia mana anda disitu ada domba dengan anjing eh pakai lah logika anda tadi jangan terlunaif katanya saya tanya andai saja anda yang menggantikan posisi ibu tadi relakah anda disebut anjing namanya bang kalau saya tanya jelas tidak bang tidak tidak oke saudara Noah diam dulu yang satu ini siapa namanya sih lembeh bukan ya my hope lah bang enggak nama anda siapa tulisannya saya nggak bisa beca my hope my hope oh my hope kupikir lembeh jadi gini ibu enggak enggak saya nggak bisa baca kecil saya pakai hape kecil nah sekarang pada-pada moki tau ugi bang oh paling paling tau ugi paling muli oke jadi gini jadi gini oke saudara mengatakan anda tidak rela disebut anjing ketika saudara tidak rela disebut anjing apa jawabannya Yesus imanmu benar tidak mungkin hahaha ayo jawab saya ketika anda tidak rela disebut anjing apa kata Yesus oh sungguh benar imanmu my hope bisa gitu hahaha tidak bisa tidak mungkin ketika wanita tersebut mengaku oke Yesus kenapa tidak mungkin ini cerita dalam kitab saudara ayo kalau anda tidak rela disebut anjing apakah mungkin Yesus mengatakan imanmu betul wahai orang bugis hahaha 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 saya tertawa pak kenapa akal saya masih sehat Yesus mengatakan wanita itu adalah anjuweung kenapa karena wanita ini memang bukan domba hahaha jangan kemudian anda melakukan pembenaran baca kitab saudara tak bacakan supaya anda paham mau bahasa bugis atau bahasa Indonesia aja udah lah bahasa Indonesia aja pak kalau bahasa bugis kita kasihkan jadi disitu dikatakan begini setelah itu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirusidon maka datanglah seorang perempuan seorang laki-laki bernama Love Kanan dari kota Kanaan dari daerah itu berseru kasihanilah aku ya Tuhan anak daun karena apa karena apa karena anakku perempuan kerasukan setan ini coba lihat karena anakku kerasukan setan bukan karena aku ingin dosa-dosa aku ditebus bukan karena aku ingin menuju jalan keselamatan bukan karena aku mau ke surga bukan tapi karena anakku kerasukan setan dan Yesus dikenal sebagai tabib Yesus dikenal sebagai orang yang mampu mengobati pada hari sabat orang berbondong-bondong diobati oleh Yesus dia datang kemudian wahai Tuhan anak daun anakku perempuan kerasukan bom-bom dan dia sangat menderita tetapi Yesus kemudian sama sekali tidak menjawabnya kenapa Yesus tidak menjawabnya kenapa 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 tidak menjawab Oke kalau di dalam tulisan Alkitab itu Mungkin banyak yang salah Ditulisnya seperti yang saya Kalau kau salahkan kitabmu itu sama halnya Kau salahkan agamamu Sebuah agama yang kitabnya salah Meskipun kecil maka agama itu Pasti bermasalah Kalau agamamu kamu sadari sudah bermasalah Ngapain kau masih menyembah manusia itu Saya lanjutkan dulu Tetapi Yesus sama sekali Tidak menjawabnya Kenapa? Karena dia tahu ini bukan domba Tapi guguk Tapi karena hanya ingin menyembuhkan anaknya Dari penderitaan Karena dia dirasuki bom-bom kemudian Maka apa? Kata Yesus Suruh dia pergi Ia mengikuti kita dengan teriak Yesus mengusir Tapi setelah Yesus mencoba Mengorek informasi dari mulut ibu itu sendiri Barulah Yesus terkesima Hai ibu Besar imanmu Kamu mengaku Anjing itu memang julukanmu Itu kata Yesus itu Dia katakan apa? Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel Entah siapa Tetapi perempuan itu mendekat Dan menyembah dia Maksudnya sujud menghormat Dan merendahkan diri di hadapan Yesus Sambil berkata Tuhan Tolong aku Yesus berkata Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkan kepada anjing Andai saja ibu itu murka Enak aja kau ngatain aku anjing Maka Yesus tidak akan mungkin mengatakan Imanmu benar Tapi kalau dia mengatakan apa? Perempuan itu mendekat Yesus mengatakan tidak patut roti diberikan kepada anjing Perempuan itu membenarkan Benar Tuhan Aku memang guguk Oke lah Oke lah bang Kok oke lah Sekarang anda tidak mau disebut anjing kan? Iya betul Berarti anda tidak Imannya anda tidak benar Tidak begini Kalau anda sudah mengaku guguk Berarti anda bukan bani Israel Kalau anda mengaku Tidak terima disebut sebagai guguk Berarti anda imannya tidak betul Hanya ada dua pilihan itu Anda ikhlas diterima disebut sebagai anjing oleh Yesus Berarti anda bukan bani Israel Kalau anda tidak ikhlas disebut sebagai guguk Berarti anda punya iman tidak betul Kristen hari ini Nanti dikatakan imannya betul Kalau Kristen mengaku guguk Mau enggak kalian mengaku guguk? Saya tanya Mau enggak kalian mengaku guguk? Noah Mau enggak kalian mengaku? Mau enggak? Mau enggak saya tanya dulu Saya tanya dulu Enggak ada gini-gini Enggak ada yang mau dikatain Anda itu dipanggil Mau enggak? Enggak ada lah Enggak ada Kalau tidak ada Berarti kata Yesus Iman anda salah Ini mau apa sekarang? Mau jadi domba Mau kemana? Bagaimana caranya domba? Serigala anjing jadi domba Ke mana ceritanya itu? Anda masuk ke rahim domba Anda masuk ke rahim domba yang lagi hamil Habis itu anda nyolong keluar Tapi Apa mungkin anda berbentuk domba? Pasti masih berbentuk wajah anda Akhirnya anda menjadi apa? Manusia siluman domba gitu Oke lah Oke lah bang sumah Kalau menuluh versi bang sumah Alkitab itu ada kesalahan yang banyak Tuhan Bukan saya loh Ente yang mengatakan barusan Kok jadi saya yang anda salahkan? Oke 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 Kalaupun Alkitab itu banyak yang salah Sekarang yang saya bertanyakan Disitu di dalam Al-Quran Memuliakan Yesus Memuliakan Nabi Isa Yes Betul enggak? Betul Nah disitu aja yang gue ingin tahu Ya sudah Pilihlah agama Pilihlah kitab suci Yang memuliakan Nabi Isa Memuliakan Yesus Makanya saya bilang Jangan diambil lagi tulisan-tulisan di Alkitab itu Kalaupun dia ada salah Yang dia saya pertanyakan disini Di dalam Al-Quran Memuliakan Yesus kan? Benar sekali Nah itu Terus apa masalahnya? Kalau usyahadat sekarang? Enggak maksud saya dulu Jangan dulu Eh Eh Jangan dulu Terlalu apa? Eh Bukan mendoktrin Ini masalah kebenaran Kok jadi doktrin? Kebenaran itu Kebenaran aja Bung Kesalahan itu Kesalahan aja Bung Oke aja Lebih dibicarai Robang semua Mana sih Sekarang Ya ya redo oleh diceritai Kan di dalam Al-Quran Bang semua Eh Anggara Dalam Al-Quran Kan memuliakan Nabi Isa Yesus Betul sekali Terus apa masalahnya? Jadi kalau dia dimuliakan Ya Kalau dia sudah dimuliakan Kita tidak usah ambil lagi tulisan Seperti yang tadi Bang Sung ngomong Masalahnya saya masih berdiskusi Dengan guguk Saya tidak sedang berdiskusi Dengan umat Isa Saya sedang berdiskusi Dengan Anda Yang anjing sepotong Kucing sepotong Ngerti? Ngerti ya Nti? Iya ngerti Saya Ngerti Itu Anda Menjudge Astagfirullahaladzim Ini Anda adalah Orang kantoli Pengakuan Anda Adalah orang kantoli Anda tidak rela Disebut guguk Lalu saya mau menyebut Anda apa? Hah? Anda kantoli Anda bukan domba Anda tidak rela Disebut anjing Lalu saya mau nyebut Anda apa? Setan Gitu Wahai setan Agak tukar reba Kau terlalu menjudge langsung Loh kok menjudge lagi? Saya bertanya kepada saudara Saya harus memanggil Anda Dengan panggilan apa? Iya betul Betul pula Dibilangnya Dibilang saya tidak mau Tidak perlu Terlalu apa ya Cara penjabaran Ya memang begitu Gaya saya Ya oke lah Ya mungkin Maklumin Ya maklumin gitu dong Oke sim Terus apa lagi? Ya itu yang saya mau nanya Ya kan? Kasih Berbandingan Yang pertanyaan saya kan Perbandingannya Yesus Kalau bilang Diimanin juga Dimuliakan juga Perbandingannya dengan Nabi Muhammad Ya Allah ya karim Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Datang Memuliakan Nabi Isa Alaihissalam Wa kafayna Ala atharihim Bi Isa Beni Maryam Musaddikal liman Baina Yadaihi Minat Tawra Wa Amtayna Al-Injil Fihihudaw Wadur Wa Musaddikal liman Baina Yadaihi Minat Tawra Wahudaw Wa Maw'idat Lill Muttaqin Rasulullah Rasulullah Naik ke atas bukit Membacakan Ayat ini Memberikan Berita gembira Kepada seluruh Jasira Arab Wahai Orang-orang Arab Kata Rasulullah Wa kafayna Ala atharihim Bi Isa Beni Maryam Dan kami Teruskan jejak Mereka Dengan mengutus Isa Anak Laki-lakinya Wanita Mulia Maryam Apa kata Allah Apa kata Rasulullah Nabi Isa Datang kepada Bani Israel Membenarkan Kitab yang datang Sebelumnya Yaitu Tawra Lalu apa kata Rasulullah Wa athainahu Injil Lalu Allah Kemudian Memberikan Hikmat Injil Kepadanya Apa yang dikatakan Wa musaddikal Lima Baina Yadai Minat Tawra Wahudaw Wamaw Idat Lill Muttaqin Kata Allah Disitu ada Hudan Wa ada Nurah Disitu ada Petunjuk Dan disitu Ada cahaya Bandingkan Aja Dengan Paulus Yang mengatakan Hukum Tawrat Itu adalah Kutukan Hukum Tawrat Itu adalah Sampah Hukum Tawrat Itu adalah Sengat Maut Bandingkan Dengan Ini Wahai Ihmat Islam Nabi Isa Datang Kemudian Dimuliakan Oleh Allah Membenarkan Kitab Tawra Mengajarkan Hikmat Injil Di Dalamnya Ada Petunjuk Cahaya Di Dalamnya Ada Hukum Yang Menjadikan Manusia Sebagai Pengejaran Kepada Orang Yang Bertakwa Kurang Apalagi Rasulullah Makanya Umat Islam Ketika Dia Tidak Mengimani Nabi Isa Yang Datang Kepada Bani Israel Itu Bukan Islam Namanya Itu Umat Salah Namanya Mendingkan Sudara Agama Anda Menghujat Dan Menghina Rasulullah Muhammad Sallam Agama Kami Rasul Muhammad Sallam Memuliakan Yang Anda Tuhankan Itu Yang Bernama Yesus Yesua Jadi Dari Takaran Ini Aja Kita Bisa Lihat Lalu Kemudian Apa Kata Allah Terhadap Nabi Isa Ini Keterangan Yang Sangat Jelas Hendaklah Mengikuti Injil Memutuskan Perkara Menurut Apa Yang Diturunkan Allah Di Dalam Injil Barang Siampan Tidak Memutuskan Perkara Menurut Apa Yang Diturunkan Allah Di Dalam Injil Kata Allah Maka Mereka Itu Orang Orang Yang Fasid Ini Al-Quran Menggaungkan Kemudian Mengagungkan Kemudian Kitab Injil Yang Datang Kepada Nabi Isa Al-Issalam Oke Berarti Al-Quran Memuliakan Injil Betul Sekali Sayangnya Itulah Disitu Itulah Disitulah Sayangnya Injil Ini Bukan Bibel Injil Ini Kitabnya Nabi Isa Untuk Bani Israel Bibel Kitabnya Paulus Untuk Roma Yunani Bibel Bibel Beda Oh Berarti Abang Injil Dengan Bibel Beda Ya Beda Beda Sesama Satu Firman Tuhan Satu Garangan Manusia Mana Ada Sama Ya Oke Ya Oke Memang Oke Ayo Benarin Kursinya Kursinya Mau Miring Kursimu Benarin Dulu Sarung Mujuk Jatuh Benarin Eh Mayhop Sarung Mujuk Perbaiki Lasson Sarung Diperbaiki Sarung Sarung Pak Dicengi Pak Mundi Eh Mama Oke Saya Bisa Ngomong Silahkan Oke Ya Jadi gini Berarti Dari Masalah Seorang Perempuan Kanaan Tadi Meminta Pertolongan Kepada Yesus Seperti Abang Tidak Paham Oh Saya Tidak Paham Makna Dari Ayat Tersebut Abang Tidak Paham Makanya Abang Bisa Bistet Coba Anda Paham Saya Di Zaman Itu Orang Di Luar Yahudi Itu Termasuk Orang Kanaan Juga Itu Dianggap Manusia Manusia Yang Tidak Mempercaya Adanya Tuhan Sang Maha Pencipta Langit Dan Bumi Mereka Itu Orang Orang Yang Keimanannya Di Batas Eh Di Luar Orang Yahudi Yaitu Orang Orang Penyembah Berhala Jadi Dari Ayat Tersebut Abang Paham Demi Anak Ya Yang Pertama Demi Anak Beliau Sanggup Melakukan Apa Terselamatkan Dan Yang Kedua Dia Mematahkan Bang Mematahkan Budaya Bahwasannya Orang Di luar Yahudi Itu Tidak Taat Kepada Tuhan Tidak Mempercayai Tuhan Tetapi Kenapa Dia datang Kepada Yesus Karena Dia taat Bang Dia yakin Bahwa Itu adalah Yesus Itu adalah Utusan Yang ditus Tuhan Ini Bukan Begitu Abang Menganggapnya Anjing Atau Apa Karena Memang Maksudnya Itu Orang Di luar Non Yahudi Persepsinya Itu Orang Di luar Non Yahudi Itu Pada Zaman Itu Dianggap Pancing Karena Mereka Itu Berhala Bukan Orang Yang Menyembah Satu Tuhan Tapi Orang Menyembah Berhala Makanya Mereka Dianggap Pancing Karena Sangat Mencijikan Bagi Bangsa Yahudi Di luar Bangsa Yahudi Itu Maksudnya Bang Jadi Abang Salah Persepsinya Terlalu Anu Juga Betul Persepsinya Jadi Kalau abang Debat Misalnya Debat Sama Pemuka Agama Jangan Kan Yang Lawan Abang Teman Abang Sesama Agama Muslim Pasti Gak Suka Sama Abang Kalau Cara Abang Begini Persepsinya Terlalu Apa Namanya Terlalu Pancam Itu Terlalu Menekankan Ke Buruknya Bang Bukan Dempat Memanya Kegoisan Terlalu Dikatan Jujur Eh Lorempa Amal Gogo Solo Daya Kero Cap Kalau Gogo Gogo Sepelah Kalau Untuk Mencari Kesalahan Kita Bisa Juga Mencari Kesalahan Saudara Kalau Cuman Sekedar Curhat Curhat Jangan Disini Bukan Curhat Ini Curhat Namanya Bung Curhat Kita Pakai Data Kita Pakai Data Saya Tanya Kepada Saudara Dulu Saya Tanya Kepada Saudara Dulu Adakah Sebutan Domba Bagi Non Yahudi Tidak Ada Tidak Ada Apa Sebutan Non Yahudi Sebutan Non Yahudi Ya Non Yahudi Bang Salah Sebutan Non Yahudi Serigala Nyamar Domba Tuh Serigala Nyamar Domba Artinya Non Yahudi Nyamar Yahudi Oke Makanya Yesus Memberikan Penggarisan Begini Serigala Nyamar Domba Itu Orang yang Hatinya Busuk Hatinya Busuk Itu Maksudnya Serigala Yang Nyamar Domba Itu Domba Itu Bani Israel Hatinya Busuk Saya Tanya Kepada Kalian Berdua Saudara Saya Ini Adik-adik Saya Kenapa Yesus Mengatakan Iman Ibu Itu Benar Kenapa Dimana Dimana Ulangi Kenapa Yesus Mengatakan Hai Ibu Iman Mu Besar Kenapa Yesus Mengatakan Begitu Kenapa Yesus Mengatakan Begitu Karena Di luar Bangsa Yahudi Mereka Adalah Penyembah Berhala Termasuk Ibu Yang Berasal Dari Orang Saya Tanya Ibu Ini Tadi Menyembah Berhala Atau Menyembah Apa Di luar Dari Non Yahudi Itu Adalah Penyembah Berhala Mereka Tidak Ibu Ini Termasuk Ya Termasuk Terus Kenapa Dia Mengatakan Iman Mu Besar Karena Dia Walaupun Dia Sudah Dikatakan Anjing Tetapi Dia Taat Dia Yakin Bahwa Yesus Ini Adalah Sang Juru Selamat Taatnya Apa Taatnya Di mana Dia Dia Mau Minta Tolong Ya Taatnya Di mana Itulah Ketaatan Dia Dia Sampai Bersujud Masalah Itu bukan Salah Kalau Orang Ini Kalau Orang Ini Taat Dia Masuk Ke Sinagogi Dia Menjalankan Hukum Taurat Dia Bersahabat Oke Dia Bertauhid Nak Nyembah Berhala Menabikan Trapaulut Raus Apa Yesus Ya Sama Saya Juga Bertanya Sama Sudara Mana Ada Dikatakan Taaf Disini Ini Yesus Mengatakan Iman Ibu Itu Besar Karena Ibu Itu Mengakui Keanjingan Dirinya Dan Mengakui Dirinya Adalah Buddha Mengakui Dirinya Pemakan Sampah Dikatakan Iman Besar Wahi Ibu Maka Jadilah Kepadamu Seperti Yang Kau Kehendaki Seketika Itu Juga Anak Itu Sembuh Setelah Anak Yang Sembuh Apa Yang Terjadi Jadi Yahudi Ibu Itu Tadah Anak Menjadi Domba Tadah Tetap Aja Dia Gugup Ente Pelajari Kitab Ente Dalin Selanjutnya Apa Setelah Meninggalkan Daerah Itu Yesus Menyusuri Pantai Danau Galilei Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian Orang Banyak Berbondong-bondong Dantang Kepadanya Membawa Orang Lumpuh Bawa Orang Timpang Bawa Orang Buta Pak Bombom Juga Dimawa Orang Bisu Orang Yang Busur Lampar Orang Yang Kembung Perutnya Orang Yang Matanya Besar Sebelah Giginya Besar Sebelah Meletakkan Mereka Pada Kekis Dan Ia Menyembuhkan Mereka Semua Maka Takjublah Orang Banyak Melihat Itu Orang Bisu Berkata Orang Timpang Sembuh Orang Lumpuh Berjalan Orang Buta Dan Memuliakan Allah Israel Ini Yang Dimaksud Lalu Apakah Mereka Kemudian Berhenti Menjadi Guguk Tidak Tetap Saja Domba Itu Hanya Bani Israel Apa Faktanya Kita Lihat Yesus Kemudian Memanggil Murid-muridnya Dan berkata Hatiku Bergerak Oleh Belas Kasian Kepada Orang Banyak Itu Sudah Tiga Hari Mereka Mengikuti Aku Dan Mereka Tidak Mempunyai Makanan Aku Tidak Mau Menyuruh Mereka Pulang Dengan Lampar Nanti Mereka Pingsang Di Jalan Kata Murid-muridnya Kepadanya Bagaimana Di tempat Sunyi Ini Kita Mendapati Roti Untuk Mengenyangkan Orang Banyak Yang Begitu Ia mengambil Ketujuh Roti Dan Ikan Ikan Dan Mengucap Syukur Memecah Mecahkan Dan Memberikannya Kepada Murid-muridnya Lalu Murid-murid Yang Memberikan Pulap Kepada Banyak Orang Dan Mereka Semuanya Makan Sampai Kenyang Kemudian Orang Mengumpulkan Potong Roti Dan Sisa Tujuk Bakul Penuh Yang Ikut Makan Adalah Empat Tribu Laki-laki Dan Termasuk Perempuan Dan Anak Anak Lalu Yesus Menyuruh Orang Banyak Itu Pulang Ia Naik Keperah Dan Bertolak Ke Daerah Magalan Mana Buktinya Bahwa Orang Yang Dikasih Makan Menjadi Muridnya Mana Mereka Malah Diusir Pulang Udah Dikasih Makan Grantis Pulang Pulang Jadi Kita Nggak Bisa Ngadi Ngadi Ini Satu Perikup Matius 15 Sampai Kebawah Angkarnya Kira-kira Mau terjun Kemana Anda Menjelaskan Membantah Dalil Ini Mereka Hanya Dikumpulkan Disuruh Duduk Bagi-bagian Roti Udah Makan Kenyam Pulang Lisu Sule 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 Motri Motri Ngasem Pulang Sudah Selesai Oke Menurut Versi Abang Suma Kita Salah Versi Saya Lagi Ini Saya Baka Kitab Muu Iya Oke Lah Oke Lah Salah Oke Loh Eh Eh Jangan Jangan Anda Ini Cucunya Setem Sumiati Ini Sudah Kupaca Sampai Terakhir Anda Masih Juga Ngotop Oke Oke Kita Saya Salah Ini Oke Ya Salah Alhamdulillah Masihkan Dalam Al-Quran Memuliakan Nabi Isa Apakah Salah Saya Kalau Juga Memuliakan Yesus Tidak Salah Kalau Anda Memuliakan Tidak Salah Cuman Masalah Ada Dengarkan Saya Dengarkan Apakah Salah Ketika Anda Menggunakan Seragam Polisi Salah Kalau Bukan Kapasitas Kita Bukan Kita Punya Itu Itu Paham Itu Ngerti Ngerti Ente Ngerti Kalau Anda Menggunakan Seragam Pramuka Ya Kalau Gue Dalam Posisi Ikut Pramuka Mungkin Saya Pakai Kalau Anda Menggunakan Seragam Pramuka Tapi Anda Pergi Salat Jumat Dan Bukan Anak Pramuka Bagus Ya Jelas Enggak Kalau Anda Menggunakan Daster Ke Pasar Bagus Tidak Kalau Anda Tidak 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 Bagus Tidak 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 Bagus Sudah Tidak 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 Ampun 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 Karim Sekarang Gini Jaya Gimana Apakah Apakah Harus Jadi Seorang Bangsa Israel Saja Baru Baru Bisa Masuk Surga Bukan Begitu Bung Anda Percaya Anda Percaya Tuhan Anda Percaya Tidak Perintah Tuhan Sama Ketika Anda Mengatakan Apakah Hanya Dengan Tidak Makan Babi Orang Bisa Masuk Menurut Bang Sumay Kita Tidak Ada Gen Di Bani Israel Memang Betul Hukum Hukum Tuhan Dengarkan Saya Bung Dengarkan Saya Bacakan Dalelia Supaya Anda Tahu Di Dalam Masmur 147 Dengan Jelas Disitu Dikatakan Begini Tuhan Memberitakan Firmannya Kepada Yaakub Siapa Yaakub Nabi Nabi Israel Yaakub Yaakub Tuhan Memberitakan Firmannya Kepada Yaakub Ketetapan Ketetapannya Dan Hukum Hukumnya Kepada Israel Tetapi Tuhan Tidak Berbuat Demikian Kepada Segala Bangsa Dan Hukum Hukum Yang Tidak Mereka Kenal Halilintar Kan Jelas Dalilnya Ente Siapa Aku Tanya Dulu Ente Siapa Ente Anda Ini Adik Adik Saya Dari Bangsa Mana Paling Yang Satu Ini Bangsa Telotang Ini Atau Bangsa Pamona Bukan Atau Bangsa Kadaro Ngaku Ngaku Kemudian Bangsa Israel Jangan Bung Jangan Nyamar Nyamar Tidak Bagus Kalau Anda Mengatakan Polisi Itu Baik Polisi Itu Bagus Polisi Itu Kerjanya Luar Biasa Setiap Bulan Terima Gaji Habis Itu Anda Keperasi Beli seragam Polisi Juga Berharap Mau digaji Juga Itu Bahlul Namanya Kuceluk Tak Bisa Polisi Yang Polisi Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Hilang Dari Bani Israel Ya Sudah Selesai Digit Jari Aja Makanya Ada Penghibur Yang Muncul Kemudian Penghibur Ini Maksudnya Menghibur Bangsa Di Luar Bani Israel Bahwa Bangsa Di Luar Bani Israel Juga Ternyata Bisa Punya Jalan Keselamatan Menuju Surga Apa Itu Islam Al-Quran Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Selesai Jin Pohonnya Sudah Lari Sekarang Jin Sumyatinya Masih Ada Bagaimana Ceritanya Anda Anak Wajo Anda Mengaku Bani Israel Yang Nunggu Bani Israel Siapa Bang Sumyai Sudah Kalau Begitu Saya Ashadu Sabar Dulu Biar Belajar Sendiri Lopet Tidak Mati Kenapa Bisa Ada Orang Bugis Jadi Kristi Kenapa Bisa Bagi Gimana Ceritanya Suruh Suruh Curhat Lagi Kenapa Ada Bugis Soping Ini Pasti Orang Soping Kau Tau Bulk Mbah Astag Allah Ya Karim Bisa Bisanya Kota Santri Ada Satu Kristi Kenapa Bisa Coba Cerita Harus Kau Curhat Lagi Bang Suman Jangan Curhat Ceritakan Aja Kok Bisa Ada Seorang Bugis Buluk Kumba Dimana Kota Buluk Kumba Sejak Zaman Penjajahan Buluk Kumba Itu Dikenal Dakwanya Dari Laut Menggunakan Kapal Pinisi Mengajarkan Islam Sampai Ke NTB Sana Sampai Ke Bima Sana Eh Bang Suman Dender Kalau Wala Kuat Cerita Jangan Jangan Ibumu Melahirkan Lewat Belakang Ini Persamaan Kentut ND Keluar Kok Bisa Darabugis Jadi Oten Kemana Ceritanya Jadi Lu Suruh Gua Curhat Dulu Cuma Bismillah Cuma Orang Tua Saya Nenek 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 Saya Itu Udah Berapa Generasi Itu Pelaut Dengar Dengar Dulu Suruh Gua Curhat Oh Ya Suruh Bang Talu Kupikir Pelaut Popoy Terus Terus Depa 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 Dima Cerita Ikut Ulang Nulang Nih Cerita Dari Generasi Keberapa Nenek Saya Itu Dari Daratan Cina Oh Terdampar Di Tulau Mamuju Menikah Dengan Orang Mamuju Habis Itu Merantau Lagi Ke Bugis Disitu Lagi Menikah Dengan Orang Bugis Singjai Jadi Gado Gado Nina Setau Ye Gado 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 Garmawari Iya Terus Begitulah Jadi Ibu Saya Itu Dibilang Nona Nona Nih Oh Cina Sebagian Cina Sebagian Itu Dan Disitulah Kita Disitu Di Bugis Itu Di Blukubah Ada Sebagian Saudara Saya Masuk Islam Ada Masuk Buddha Ada Yang Masuk Kristen Berarti Cinanya Masih 80% Yang Gak Bisa Juga Menjudge Begitu Kau Biasanya Bertanya Martinus Kau Orang Tanya Baik Baik Maksud Saya Berarti Darah Cinanya Masih 80% Gitu Ya Boleh Kau Bilang 80% Boleh 50% Terserah Hidungmu Hidungmu Mati Sipit Masih Sipit Enggak Udah Udah Besar Kayak Kamu Punya Mata Cerita Yang Logis Saja Kau Ngobrol Atau Parah Ini Orang Jadi Sekarang Gimana Biarkan Dulu Saya Belajar Bang Suma Dengan Akal Saya Yang Berpikir Oke Memang Apa Orang Berpikir Akal Dulu Baru Kita Iman Kalau Betul Cocok Jangan Terlalu Itu Terlalu Apa Namanya Agresif Bukan Begitu Saya Memang Orangnya Kayak Begitu Ya Tau Karakter Memang Gitu Tapi Kalau Kau Ketemu Saya Pasti Kau Heran Pasti Kau Pasti Kita Ketemu Di Makassar Karena Kalau Saya Ketemu Sama Kau Saya Bawa Karung Goni Lu Buang Lagi Gue Kelaut Nanti Dalam Karung Goni Sudah Ada Guguk Betinanya Tadi Katanya Kamu Rela Disebut Sebagai Guguk Oleh Yesus Kagak Apakah Kamu Kedeku 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 Ya Ya Karim Ya Sudah Kalau Begitu Sudah Ya Kita Ketemu Oke Usia Udah 50 Tahun Kok Sama Kita Iyalah Kita Sese Level Makanya Iya 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 Masih Bisa Lomba Lari Kita Ya Enggak Bisa Gue Udah Kecil Lebih Kuat Tapi Si Ucok Selalu Memang Kamu Selalu Mau Mau Kawin Mau Kawini Lagi Orang Islam Bahaya Jodoh Bang Suma Lukan Gatau Islam Dulu Baru Iya Lampan Makanya Itu Gue Mau Belajar Amal Lu Kita Belajar Dulu Terlalu Agresif Juga Jadi Besok Kalau Mau Belajar Lagi Cari Dimana Bang Suma Lep Naik Lagi Siti Ya Apanya Naik Lagi Katanya Mau Belajar Kita Ketemu Aja Langsung Dimana Di Makassar Di Sini Warkop Apa Sekarang Dimana Posisi Makassar Oh Kebetulan Saya Masih Di Dubai Boleh 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 Silaturahmi Iya Betul Yang Pasti Saudara Saya May Hope Kalau Anda Sayang Calon Istri Saudara Janganlah Kemudian Beliau Diajak Bersina Karena Di Islam Itu Kalau Menikah Lain Akidah Itu Zina Namanya Baulah Hal Begitulah Gak Usah Dibahas Oleh Karena Itu Masuklah Islam Dulu Baru Nikah Di Islam Nanti Baru Belajar Belajar Nanti Saya Sebagai Abangmu Ini Ya Karena Kayaknya Saya Lebih tua Dari Anda Belajar Kau Masih Muda Lihat Oh Itu Kamera Itu Kamera Kamera Itu Belajar Belajar Sedikit Demi Sedikit Akhirnya Akhirnya Nanti Sudara May Hope Ini Bisa Bersama Dengan Saya Menjadi Debater Islam Begitu Jangan Kita Biarkan Mungkin Kalau Kita Debat Face To Face Empat Mata Mungkin Lebih Seru Galia Jangan Empat Mata Enggak Lu Kalau Di Keramaian Terlalu Agresif Tau Tau Terlalu Agresif Jangan Palu Kalau Di Keramaian Terlalu Agresif Tapi Kalau Empat Mata Mungkin Di Belakang Telinga Saya Kau Bikin Cupang Wajinya Suma Suma Ini Gak Buku Kau Kau Bicara Bicara Ikut Tentang Dalil Jangan Empat Mata Harus Harus Banyak Orang Yang Empat Mata Bahaya Nanti Yang Samping Kena Kau Tindangan Putar So Ding Gunting Baik Pocoy Ini Pade Yano Pocoy Pade Yano Hendi Selebes Hendi Selebes Dia Jauh Sekarang Dia Dikirim Ke Jepang Oke Begitu Ya Oke Pesan Saya Salam Kenal Salam Persaudaraan Sesama Lepugis Kalau Sudara Ada Peranakan Cina Kebetulan Sama Dengan Saya Bapak Saya Bila Gen Jangan Kau Sangkut Paukan Dengan Bani Israel Gen Kita Itu Nggak Ada Mungkin Saja Kita Mana Tahu Itu Gen Itu Itu Maka Yang Kupilang Kita Ini Sudara Gen Kita Sama Kamu Ada Cina Sama Seperti Saya Mama Saya Bugis Bapak Saya Juga Bugis Sama Itu Jadi Tapi Mungkin Ada Torajanya Kali Kau Dari Bapak Betul Ya Makanya Gen Kau Sudah Bukan Bugis Lagi Sedikit Ya Makanya Sama Juga Gitu Bang Suma Oke Kalau Begitu Oke Oke Saudara Saya Saya Minta Maaf Kalau Ada Kata Kata Yang Tidak Mengenangkan Memang Saya Sengaja Semoga Semoga Itu Buat Saudara Supaya Kedepan Kamu Juga Jangan Kau Terlalu Yang Di Atas Kamu Juga Mudah-mudahan Dapat Lebih Lebih Hebat Cara Penjabaran Tentang Apa Diskusi Ya Dirimu Kan Sudah Hebat Tadi Kamu Juga Sudara Mungkin Kau Di Atas Level Mu Enggak Saya Masih Di Bawa Kamu Di Atas Nanti Dari Atas Kamulah Di Atas Cara Kamu Tadi Berbicara Lebih Lebih Dominan Ya Tapi Nualari Gara-gara Kamu Nualari Gara-gara Tidak Mau Disebut Gugug Karena Itu Oten Bang Suma Sudah Sudah Gimana Ya Selalu Sudah Salah Banyak Salah Selalu Dia Menyangkal 100% Yesus Itu Tuhan 100% Sebagian Manusia Manusia Sebagian Tuhan Itu Udah Salah Cara Pengakalannya Itu Harus Ya Harus Sudah Poinnya Aja Kalau Yesus Tuhan Bilang Tuhan Gak Usah Bila Setengah Itu Artinya Dia Bimbang Kalau Sudara Sendiri Mengimani Yesus Sebagai Apa Ya Nabi 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 Itu Injil Gue Baca Bang Walaupun Cuma Kulitnya Sehebat Bang Suma Tapi Gue Pernah Baca Sampai Dari Awal Sampai Yesus Tidak Pernah Mengatakan Mengajarkan Dirinya Itu Ya Kan Bahwa Dia Itu Tuhan Terus Kerap Anda Tuhan Kan Kok Saya Lu Bilang Gue Tuhan Kasih Dari Awal Saya Sudah Kalau Begitu Syahandar Sabar Bang Suma Sabar Kapan Kita Berdebat Lagi Di Warung Kopi Oh Gitu Biar Lu Kenal Juga Gue Siapa Ya Kan Kita Saya Lebih Akrab Wih Kan Begitu Bang Suma Iya Baiklah Kalau Begitu Mungkin Dinda Segit Ada yang Mau Disampaikan Kepada Tante Kita Hope Ini Potonya Apa Bukannya Perempuan Itu Pacar Gue Bang Suma Masya Allah Semangat Tum Tadi Kupikir Dia Cewek Laki Laki Demo Hondrin Naiga Tauro Saya Pikir Sofir Tadi Itu Astaghfirullah Al-Azim Ya Allah Ya Karim Dinda Sidik Silahkan Ya Gunda Mo Didiskusikan Sebenarnya Sudah Apa Ya Yang Dijelaskan Gunda Tadi Sudah Sangat Jelas Gitu Ya Tinggal Mungkin Si Hopenya Yang Mau Membuka Pikirannya Gitu Untuk Menjemput Hidayah Itu Tersebut Karena Dia Sudah Tidak Mengemani Tentang Paulus Tapi Sebagian Dari Kata-kata Paulus Dia Mengimani Ini Yang Jadi Ambigu Padahal Adalah Gua Ngimanin Paulus Masa Ada Seorang General Begitu Yang Mengani Ayah Yesus Dengan Pengikutnya Mau Menyebut Dirinya Rasul Sendiri Ya Makanya Mengkampanyikan Dirinya Rasul Masa Enggak Ngerti Kau Disitu Makanya Yang Dijelaskan Guru Muda Zuma Tadi Sudah Kena Sebenarnya Di Anda Karena Di dalam Satu Langkaian Buku Yaitu Bibel Disitu Sudah Ada Langkaian Kata Tentang Surat 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 Paulus Berarti Anda Memang Sudah Sudah Bukan Kristen Lagi Karena Banyak Data 14 Surat Paulus Itu Yang Kamu Sudah Tidak Imani Sementara Satu Rangkaian Di Dalam Bibel Gitu Misalnya Matthius Markus Lukas Yohanes Itu Sendiri Dan 14 Surat Paulus Itu Sendiri Ada Injil Matthius Markus Paulus Matthius Lukas Yohanes Itu Misalnya Matthius Markus Lukas Yohanes Itu Satu Bible Nah 14 Surat Paulus Itu Satu Bible Lagi Itu Lain Ceritanya Tetapi Sudah Dikapungkan Disitu Semua Makanya Biasa Kalau Bang Suma Berdebat Itu Diambil Juga Di Kisah Para Rasul Itu Yang Salah Juga Itu Disitu Kesalahan Bukan Karena Disitu Mereka Mengkopi Dari Perkatan Perkatan Yesus Makanya Disitu Diambil Gitu Loh Tapi Ini Poinnya Ke Anda Gitu Ketimanan Anda Yang Sudah Tidak Meyakini Berarti Di Saat Seperti Contoh 2 Korintus 11 17 Itu Memang Betul Anda Sudah Tidak Mengimani Paulus Dia Berkata Bukan Sebagai Menurut Firman Tuhan Nah Sebenarnya Kembali Kepada Diri Anda Berarti Anda Ini Memang Sudah Tidak Kristen Lagi Gitu Anda Anda Mengimani Anda Mengimani Yesus Itu Sebagai Utusan Dari Bibel Sementara Bibel Yang Anda Imani Ini Anda Sudah Tidak Meyakini Tentang Ajaran Yang Ada Di Bibel Itu Tersebut Gitu Paham Gitu Kan Begitu Ya Ya Tapi Benarlah Apa katamu Kalau memang Itu Kamu Sudah Tidak Sudah Tidak Apa Ya Sudah Tidak Mengimani Bibel Itu Ya Kamu Memang Harus Mempelajari Tentang Anda Katakan Tadi Tentang Al-Quran Bagus Tapi Sebenarnya Tadi Dalam Penjabaran Kurunda Suma Sudah Sangat Jelas Sudah Kena Gitu Yang Anda Ashadu Atau Anda Ateis Atau Iya Ateis Setidaknya Anda Ateis Atau Atau Gila Aja Malah Asa Gua Suma Suma Malasa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wb Maca Kek Dait Uwe Di Komal Manum Manum Tukut Tau G Malasa Malasa Suma Sama-sama Kita ketemu Suma Iya Saudara Kukur Diskusi Kita Iya Kalau Saya Enggak Pengen Saya Coba Kalau Saya Ngobrol Kebanyakan Yang Bicara Realistis Yang Rasional 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 Aja Yang Gimana Gimana Gak Suka Ambil dalil Bang Suma Maksudnya Sudah Kebimbangan Dia Sudah Ambil Gunung Sekarang Ini Mati Misalnya Ya Neraka Oh Ke neraka Masuk Ke neraka Berpelukan Bom Di Dalam Dia Seperti Kau Tau Aja Neraka Rasional Aja Bicara Ngobrol Suma Gampang Ngobrol Lagi Ketemu Kita Gimana Oke Tenang Kau Katanya Ada yang Begini Kita Bicara Dulu Antara Kamu Dengan Saya Bang Suma Bang Suma Antara Kamu Dengan Saya Kita Ini Sama Sama Tidak Pernah Melihat Surga Dan Tidak Pernah Melihat Neraka Oke Tapi Masing-masing Kita Punya Keyakinan Sama Sama Tentang Itu Kan Begitu Kelihatan Penghuni Neraka Itu Udah Kelihatan Dari Sejak Dibumi Bang Iya Kelihatan Kepelanya Gepeng Ijin Berna Katanya Ini Dibawa Dengan Dibawa Lagi Silahkan Naik Yang Moshadat Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Suma Tidak Masih Irka Ada Tau Ya Berjuling Adal Dia Ini Pancaran Ceweknya Islam Bang Ini Siap Ini Ceweknya Islam Tepun Cipu Eh Yang Mau Sahadat Mana Baru Baru Dia Pulang Umbrow Mbak Baru Dia Pulang Umbrow Bercanda Bercanda Awalnya Itu Linda Tadi Awalnya Dia Menghujat Terus Tiba-tiba Ngomeng Aku Moshadat Perhatikan Tipingnya Dari Teman-teman Itu Linda Itu Menghujat Tadi Yang Tadi Hose Yang Dikata Hose Tadi Dia Menghujat Dia Framing Katanya Moshadat Itu Linda Linda Tadi Bukannya Yang Bertanya Apakah Tuhan Punya Anus Itu Kan Lain 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 Kayaknya Tidak Jangan Kik Menghujat Ini Sudara May Hope Sudah Mau Bersyahadat Santai Aja Kalau Dia Tidak Bersyahadat Kukutut Dia Dibatuk Tawas Tapi Oh Iya Insya Insyaallah Saya Akan Mensyahadat Kami Sudara Saya Pas Menikah Juga Saya Akan Hadir Insyaallah Jakarta Karena Bunda Blokir Sudah Ada Disini Kita Tutup Yuk Ini Udah Jam Empat Ini Udah Aku Tidur Sengaja Naik Kesini Ngedengerin Bang Suma Biar Tidur Bang Suma Terima kasih Mau Diakhiri Gimana Suma Terima Iya Bang Suma Terima kasih Diskusinya Iya Kapan Musim Durian Montong Di Blukumba Daerah Singjaya Itu Tanetik Kalau Di Bira Jauh Tidak Bira 30 60 60 Kilo 30 Kilo Dari Blukumba Saya Di Kotanya Bang Oh Gitu Oke Kalau Begitu Oke Sorry Kalau ada Salah Bang Suma Sama 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 Tadi Juga Saya Bilangi Cucunya Setan Sumianti Saya Hampir Katanya Kau Tadi Bang Suma Terlalu Kasa Kalau Saya Bilang Kau Cucunya Dajat Enggak 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 Minta Maaf Salah Salam Salam Sama Calon Binik Ya Iya Makasih Ya Assalamualaikum Oke Kita Tutup Siap Bun Bukti Blokir Ini Dari Mana Aja Ya Aduh Aku Bang Tapi Jalan Jalan Giba Giba Dulu Udah Empat Kali Malam Ini Saya Nengok Kesitu Mau Naik Nggak Ada Oten Kenapa Dari Dari Sore Mau Ke Atas Antum Cuman Berdua Dengan Paduka Hendra Apanya Orang Itu Lagi PK Itu Dia Makanya Gue Bilang